Intro Selamat berjumpa dalam program Inspirasi Keluarga Serial Jalan-Jalan Keluarga Jarot Tapi saya ceritakan kisah ini bukan sedang jalan-jalan Karena tidak boleh jalan-jalan gara-gara COVID makhluk satu itu Kita PPKM Tapi kita harus mentaati PKM Karena terbukti kontak antar manusia dibatasi Maka laju penularan kasus turun sangat gratis Tentu selain juga dampak dari vaksinasi yang mulai masif Hari ini saya mau bercerita ketika saya dan keluarga jalan-jalan ke Taiwan Sebuah negara kecil yang unik Taiwan ini sebenarnya tadinya satu negara dengan Cina Daratan Tapi tahun 1948 Jenderal Chang Kai-shek memimpin wilayah itu Memisahkan diri dari Cina Daratan Dan sampai hari ini banyak negara menganut konsep satu China Sehingga Taiwan ini banyak sekali negara yang tidak mengakui dia sebagai negara Jadi tidak ada kerutaan besarnya Ada misalnya se-level konsul gitu ya Hanya mengakui sebagai sebuah negara bagian dari China Karena konsepnya adalah satu China Tapi Taiwan yang mendeklarasi kendirinya kita negara dengan presiden sendiri Ada parlemennya ini sebuah negara yang berdiri sendiri gitu Tetapi tidak diakui oleh banyak negara di dunia bahwa itu sebuah negara Tapi eksis sampai hari ini Taipei adalah ibu kota Taiwan Ini mirip dengan Hong Kong Sebuah kota metropolitan dengan banyak gedung pencakar langit Ya kalau sekarang sebenarnya ini tidak sesuatu yang wow bagi kita Karena kita di Jakarta Kita juga sudah punya kota metropolitan Jakarta Dengan sekarang ini hutan-hutan gedung pencakar langit seperti hutan gitu ya Taiwan dengan Taipei sebagai ibu kotanya Ya mirip seperti Jakarta Dari Taipei ini kalau kita pergi keluar kota Yang saya lihat tolnya lebar sekali Dan di kanan kiri tol Ada tol lain, tol layang gitu ya Yang tingginya minta ampun gitu Dan jauhnya minta ampun Dengan adanya jalan tol yang memang Kalau di sana tol itu betul tol ya Dalam arti tidak ada tuh tol macet Karena memang jumlah kendaraannya menjadi terbatas Dengan adanya public transport ya MRT kereta yang memang sangat banyak tersedia Sehingga ke dalam pribadi jumlahnya tidak banyak Itu pun ditopang dengan infrastruktur jalan tol Sehingga kami pergi ke gunung Taiwan ada gunungnya juga gitu ya Wah view-nya bagus juga gitu Ada pantainya juga View-nya bagus juga Jadi selain menikmati kuliner khas Taiwan gitu ya Ada restoran tuh yang piringnya itu Bentuknya kayak, maaf nih Kayak klosen Dari segi bentuknya unik gitu ya Jenis makannya juga unik Maka kalau ke Taiwan, Taipei Ya kita bisa wisata kuliner Lalu ada pasar-pasar tradisional Khas Taiwan banget Pasar tradisional Cinderamata dan sebagainya Menikmati beberapa wilayah wisata Kembali ke Jenderal Chang Kaisek Ada museum besar disana Mengenai sejarah negara itu Dan siapa itu Jenderal Chang Kaisek Taiwan adalah sebuah negara yang tidak diakui oleh negara lain Banyak-banyak nggak mengakui tapi eksis Nah kenapa? Karena Taiwan membangun dirinya Tapi lebih banyak membangun negaranya Dengan kompetensi unik Yaitu lebih banyak pabrikasi Ya kan kita Indonesia aja Banyak sekali itu kalau pergi ke mall Ke supermarket, ke pasar gitu ya Aneka barang produk terutama elektronik Meet in Taiwan Meet in Taiwan Artinya walaupun dia tidak diakui Tapi punya kompetensi Punya kemampuan Mengembangkan teknologi Mengembangkan IT Mengembangkan produksi yang efisien Sehingga bisa dijual dengan harga murah Dan untung Kok bisa murah? Karena emang produktif gitu ya Jadi efisien Nah itu yang dikembangkan Akhirnya juga Taiwan Mau nggak mau Dibutuhkan Jadi pengakuannya dalam bentuk ya Membutuhkan Nah ini saya ambil menjadi sebuah esensi Dalam hidup ini Kalau Anda dalam hidup ini Termasuknya dalam keluarga ya Membutuhkan pengakuan Pengen diakui prestasinya Pengen diakui jasanya Pengen diakui perannya Sensitif, kecewa, mati, kebaikan Karena kita butuh pengakuan Tapi sebenarnya manusia itu butuh pengakuan Itu natural banget Itu manusiawi banget Dan emang begitulah manusia Selalu butuh pengakuan dan pengakuan Tapi yang manusiawi banget ini Harus kita kalahkan Menjadi dewasa banget Atau rohani banget Sehingga kita menjadi orang yang dewasa Yang tidak haus Akan pengakuan Karena kalau orang haus Akan pengakuan Akhirnya dia terdorong Untuk pembuktian Ya memang itu bisa bagus juga Untuk membuktikan itu Dia berjuang keras Dia bekerja keras gitu Tapi nanti hasilnya Ketika sudah berjuang keras Atau nggak diakui Dia akan kecewa Berbeda ketika Sama-sama bekerja keras Bukan untuk mencari pengakuan Tapi memang inilah saya Saya mampu Saya mau berkarya Saya tidak bisa hidup tanpa berkarya Saya mau berkontribusi Kalau Anda punya kontribusi Untuk keluarga Pasti anggota keluarga yang lain Akan akhirnya memberikan pengakuan Baik secara verbal Atau diem-diem gitu ya Tapi dalam hati dia mengakui Karena ada orang yang sulit ini mulut Memberikan pengakuan Terima kasih kepada pasangannya Kepada anaknya Kepada orang tuanya Tapi dia tahu Istrinya ini berjasa Kalau nggak ada istri Saya nggak bisa sukses Walaupun mungkin dia Nggak mengucapkan itu Dalam bentuk ujian Tapi karena kontribusi oleh si istri Yang berperan Membantu keuangan Berperan Berhidup hemat Apalagi lah Sampai dia memberikan pengakuan Secara verbal Apalagi pengakuannya Di depan umum lagi Wah ketika dia diwawancarai Kenapa Bapak bisa sukses Dan dia berkata Saya punya penolong yang luar biasa Wah Istrinya bahagia Kenapa? Karena dia berkontribusi Mendukung suami Tapi kalau istrinya Nggak berkontribusi Nanti suami diwawancarai Bapak hebat Tabah sekali Ya karena sekalipun Istri saya nggak mendukung Istri saya menghabiskan uang Tapi saya nggak patah hati Waduh Istri saya malah direndah-rendahkan Ketika ditanya Mengenai kesuksesannya Karena itu Untuk hidup ini Dan juga dalam keluarga Anda harus fokus Pada memberikan kontribusi Demikian juga dalam perusahaan Kalau Anda memberikan kontribusi Orang akan dihargai Sesuai dengan kontribusinya Anda tidak berkontribusi Kerja nggak benar Lebih banyak main gadgetnya Buka laptop Tapi layar apa yang dibuka? Dua layar Bos lewat Layar kekerjaan Prestasi Tidak maksimal Ya nggak apa-apa Nggak maksimal Bahkan mungkin Kalau kondisi perusahaannya bagus Ya akan naikkan gajinya Tapi intinya adalah Bahwa dalam hidup ini Seseorang harus berkontribusi Orang itu dihargai kan Karena kontribusinya Namanya menghargai Atau dihargai dan menghargai Itu juga akan memperkuat relasi Makanya kalau esensi keluarga Adalah relasi Dimana relasinya itu Bahkan kuat sekali ya Karena Orang tua anak Kan relasinya hubungan darah Nggak ada mantan ayah Nggak ada mantan anak Relasinya kekal Sampai mati Anak ya anak Tapi relasi seperti ini Akan menjadi kuat Ketika ada Kontribusi Ayahnya Orang tua berkontribusi Dalam memimbing Mengcoaching Mementori Membiayai anaknya Anaknya berkontribusi Dalam mengabdi Menolong Menghormati orang tuanya Taiwan Kembali kepada Taiwan Kontribusinya luar biasa Bahkan ketika Dunia tidak mengakui Konsep Dua negara China Tapi hanya satu China Tapi karena dia berkontribusi Mau nggak mau De facto Diakui Secara hukum Diplomatik Politik Wah panjang urusannya Nanti kalau dia mengakui Taiwan China-nya marah Rusak hubungan dengan China Yaudah lah Nggak usah mengakui Tapi menjalin hubungan Ada hubungan dagang Ada hubungan komunikasi sosial Ada hubungan budaya Bahkan naruh konsulnya Se-level konsul Untuk kalau misalnya Di negara itu Indonesia Duta besar Negara lain Di Indonesia Di Jakarta Ada duta besarnya Di Surabaya Ada konsulnya Se-level konsul Konsulat Tapi tetap ada hubungan Tidak diakui Sebagai negara Tapi ada hubungan Hubungan dagang Yang lebih penting kan hubungan ini Dalam dunia ini Hubungan itu penting Relasi itu penting Relasi persahabatan Relasi dengan tetangga Relasi dengan teman Relasi dengan alumni Relasi dengan keluarga Relasi itu makin kuat Ketika kita memberikan kontribusi Jadi Inspirasinya Sederhana Jangan menuntut pengakuan Tapi Berikanlah Kontribusi Berperanlah Sesuai dengan Keunikan Anda Anda nggak bisa berperan Seperti orang lain Karena talentanya beda Minatnya beda Patientnya beda Tapi setiap pribadi Pasti punya kemampuan Untuk dia berperan Sesuai dengan kemampuannya Yang unik Dan orang yang berperan Akan mendapat pengakuan Orang yang berperan Akan mendapatkan tempat Di dunia ini Orang yang berperan Akan mendapatkan kebahagiaan Sampai jumpa Di episode selanjutnya Inspirasi keluarga Jarod Vigenarko Salam dasyat Bahagia Luar biasa Sub indo by broth3rmax